Intro Anak kembali bersama kami pemerintah pendidikan merupakan alat mengubah kehidupan mengangkat harkat seseorang Sekelompok ibu-ibu di Depok, Jawa Barat menyantuni pendidikan anak-anak kurang beruntung di sekitar lingkungan mereka Untuk jalan mengubah hidup mereka dan berikut spesial Ramadan bersama untuk kebaikan Ini komunitas kita adalah komunitas muslimat di kompleks Pondok Duta 1 Terus kita ini di bawah disebutnya DKM, Dewan Kemamuran Masjid Nama masjid kita adalah Babul Janah, artinya pintu surga Ada beberapa bidang yang membawahi, salah satunya adalah himpunan orang tua asuh Jadi bukan G-N-O-T, tapi H-O-T, himpunan orang tua asuh Nah itu kita itu ada sekitar anggotanya sekitar 100 lebih untuk yang donatur Nah kalau anak asuh kita adalah kita utamakan untuk daerah sekitar kita yaitu lingkungan penunjang kompleks Jadi ibu-ibu dari masing-masing RT, dari RT 1 sampai 15 akan menyetorkan dana yang kita sudah sepakati Dan kita mempunyai kartu, kartu anak asuh Pertama kita ada yang survei Nah kalau kita yang survei, kita lihat seperti mereka ini Daerah yang sedang kita lihat ini Karena mereka itu biasanya satu rumah itu terdiri dari beberapa keluarga Terus orang tua mereka juga kita tanya bulanannya berapa sih? Nah mereka biasanya penghasilannya itu Kalau ibunya jadi asisten rumah tangga berkisar sekitar 500 sampai 700 Kalau ayahnya banyaknya mereka kerja serabutan Nah kalau penilaian mereka, mereka itu setiap bulan Mereka itu kan harus datang ke kita Bukan kita yang setiap bulan datang ke mereka rutin Bulan kemarin, misalnya kita kasih sudah 200 ribu untuk Maret April mereka datang kita tentukan Nah pada saat mereka datang, kita akan lihat Kok bulan kemarin masih kosong ya bu? Oh saya ini bu, dengan berbagai alasan Nah kita hanya kita kasih peringatan Nanti ibu, nanti ibu yang berat Karena kan itu harus dibayarkan Nah udah kita kasih lagi lah Tapi tidak dua bulan, cukup satu bulan Yang satu bulan mereka harus usaha Nah begitu April mereka datang Udah kita kasih, ini Mei Mereka datang lagi Ternyata mereka sudah membayarkan Loh kan ibu udah ditanggung sakit Nah kalau yang berhasil, Mas Teddy tanya Itu ada yang sudah jadi perawat Itu udah bekerja Dan mereka udah bisa juga nanya Bu kalau saya ada lebih bisa enggak gitu Maksudnya ngasih ke kita Itu juga ada Mas Tapi ada juga yang ya pergi Pergilah gitu ya Gak apa-apa kita sih gak masalah Toh mereka yang udah menjalani hidup Terus saya ibu itu Sampai saya selesai Sampai saya bekerja Sampai punya keluarga Dan saya punya tempat tinggal sendiri Alhamdulillah Sebelum dibantu Terus SPP-nya nenggak-nenggak Terus mana kerjanya ibu rumah Terus kalau bapak bangunan Karena bisa membantu Bayar SPP semua ujian Kalau pas sudah dibantu Lebih tenang Karena Enggak ditagi SPP mulu Dan bisa inget ujian sekolah Dengan tenang Dan bisa belajar dengan fokus Dengan tenang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya